musim kemarau yang berkepanjangan ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pedagang cincau keliling di kabupaten majalengka yaitu di desa mirat kecamatan lewi munding kabupaten majalengka yang merupakan desa yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai pedagang es cincau para warga desa mirat keliling keluar kabupaten majalengka hingga cirebon indramayu dan kuningan mempergunakan kendaraan roda 2 sambil menjajarkan dagangannya yang menjadikan keanehan bagi para warga luar ternyata profesi ini telah digeluti para warga secara turun temurun namun bahan baku daun cincau yang berasal dari pegunungan sekitar desa itu tak pernah kunjung habis para pedagang es cincau cukup membeli daun cincau dari para pengepul di toko terdekat seharga 15.000 rupiah sebanyak 1.4 oz daun untuk dibuat menjadi cincau sebanyak 1 ember bekas cat ukuran 30 liter setiap harinya para pedagang dapat meraup keuntungan sebesar 350.000 rupiah dengan hanya bermodalkan 150.000 rupiah uang hasil penjualan tersebut cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari Hai kenapa ayah nuk tabu salapan nuk tabu dalapan ayah seling ke dalam mana bayar gamblang penyantel warna jala enggak pak iya munaf di kaya kertas maya kertas maya indramayu pak dari majalengka jawa barat tim likutan triberata tv salam triberata selamat menikmati